Kepala Lembaga Permasyarakatan Bontang Heru Yuswanto beserta jajarannya berkunjung ke Badak LNG pada selasa 22 Mei 2018. Kunjungan diterima langsung oleh Direktur NCOO Badak LNG Gitud Yuliaskar di conference room kantor utama Badak LNG. Turut hadir dalam kunjungan ini Vice President Business Support Badak LNG Bambang Prijadi, Senior Manager Corporate Communication Badak LNG Hanes Utama, serta Tim Komdev Badak LNG. Dalam sambutannya, Direktur NCOO Badak LNG Gitud Yuliaskar mengaku sangat senang atas kunjungan dari rombongan Lapas Bontang. Kunjungan ini diharapkan dapat mempererat silaturahmi, Badak LNG, dan Lapas Bontang. Kunjungan diawali dengan perkenalan manajemen dan tim Komdev Badak LNG dengan rombongan Lapas Bontang. Selanjutnya, rombongan Lapas Bontang mendapatkan presentasi mengenai kompeni profil Badak LNG. Dalam kesempatan ini, Kalapas Bontang Heru Yuswanto mengatakan bahwa selain untuk bersilaturahmi, pihak Lapas juga ingin menyampaikan langsung ucapan terima kasih kepada Badak LNG. Mengingat Badak LNG begitu banyak memberikan bantuan ke Lapas Kelas 3 Bontang. Heru juga menyampaikan bahwa atas keaktifan dalam membina warganya, Kemen Kunhan Republik Indonesia mengandung rahi penghargaan kepada Lapas Bontang sebagai Lapas teraktif dalam program pembinaan kemandirian. Oleh karena itu, Heru Yuswanto mengucapkan terima kasih kepada Badak LNG, khususnya tim Komdev, karena penghargaan ini didapatkan tak lepas atas peran aktif Badak LNG dalam memberikan pembinaan kepada warga binaan Lapas Bontang. Usai berdiskusi dengan jajaran manajemen, Kalapas Bontang Heru Yuswanto menerima cindera mata dari Badak LNG. Cindera mata diserahkan langsung oleh Direktur NCOO Badak LNG, Gitud Yuliaskar. Kunjungan ini diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dan kerjasama yang baik antara Badak LNG dan Lapas Kelas 3 Bontang. Alhamdulillah pagi hari ini kami dari teman-teman Lapas Bontang mengunjungi PT. Badak LNG yang merupakan mitra kerja kita di Lapas Bontang. Tujuan yang utama adalah istilah turahmi, kata orang kalau tidak kenal maka tidak sayang. Jadi selama ini Lapas Bontang selalu mendapat bantuan banyak sekali dari PT. Badak. Tidak ada salahnya dan harus kayaknya Lapas Bontang juga harus berkunjung istilah turahmi ke PT. Badak. Agar mengetahui sebenarnya apa sih PT. Badak itu, bagaimana kok bisa membantu kita itu tidak pernah berhenti-berhenti. Ternyata setelah sampai ke sini kita diterima oleh Pak Gitud dan teman-teman dan mendapat gambaran tentang PT. Badak. Ternyata kita mendapat pengetahuan dan wawasan tentang PT. Badak yang ada di Bontang. Kami selaku manajemen PT. Badak sangat bangga dan juga bergembira atas kunjungan beliau. Dimana dengan kunjungan ini akan semakin meningkatkan kerjasama dan juga kemitraan antara PT. Badak dan juga Lapas Bontang. Tim Liputan LNG TV